Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam iNews Prime. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda karena polisi tidak hadir dalam persidangan. Menanggapi hal tersebut, Ibu Pegi kecewa dan berharap pra-peradilan bisa segera berjalan. Ibunda Pegi Setiawan menyaksikan jalannya sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Ia juga menyaksikan jalannya sidang yang singkat, lantaran pihak kepolisian tidak hadir dalam persidangan itu. Ibuunda Pegi kecewa, sidang pra-peradilan Pegi ditunda hingga tanggal 1 Juli mendatang. Pasalnya, Ibuunda Pegi sebelumnya sangat mengharapkan agar bisa pra-peradilan segera digelar. Sebelumnya, ia berharap sidang pra-peradilan segera memutuskan Pegi tidak bersalah. Saya harapannya semoga sidang cepat digelar dan anak saya segera bebas dan pulang karena anak saya tidak bersalah. Saya sangat kecewa sekali untuk pengunduran sidang ini. Keluarga Pegi Setiawan hanya bisa pasrah dan menyerahkan proses hukum kepada tim kuasa hukumnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Skandar, Ainyus, Pelaporkan. Pemirsa pihak Kolde Jawa Barat tidak hadir dalam sidang pra-peradilan hingga sidang harus ditunda. Bagaimana perjalanan proses pengajuan sidang pra-peradilan Pegi Setiawan? Apakah akan terbentur oleh berkas perkara yang telah diserahkan kekejaksaan? Berikut kami hadirkan rangkumannya untuk Anda. Kepolisian, ada apa? Kami menanyakan ke pihak penyidik, ada apa? Apa lagi yang akan dilakukan? Apa lagi yang akan diperbuat oleh Pegi Setiawan? Kasian anak ini. Rekayasa apa lagi? Iya, rekayasa apa lagi seperti ini? Kalau seperti itu demikian, semakin terang beneran ada desain dalam persoalan ini. Semakin jelas ini ada desain, mau ditinggal. Kami akan terus melawan persoalan ini ya. Kami akan membuktikan bahwa Pegi Setiawan bukan orang yang bersalah. Begitulah ungkapan kekecewaan dari tim kuasa hukum Pegi Setiawan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Setelah ditunggu-tunggu publik, sidang pra-peradilan Pegi batal digelar di pengadilan negeri Bandung dengan alasan Polda Jabar tidak hadir. Padahal pengajuan sidang pra-peradilan Pegi ini telah melalui perjalanan yang cukup panjang. 26 Mei 2024, Pegi Setiawan ditangkap setelah polisi menyebarkan 3 DPO. Namun Pegi alias Perong menjadi satu-satunya pelaku yang ditangkap dari DPO tersebut, sementara sisanya dianggap tidak ada karena kurangnya alat bukti. Usai penangkapan itu, pembuktian Pegi Setiawan sebagai pelaku oleh kepolisian diuji. 31 Mei 2024, tiga rekan koli bangunan tempat Pegi bekerja, Suharsono alias Bondol, Suparman dan Ibnu, memberikan keterangan ke Ditreskrimum Polda Jabar bahwa Pegi Setiawan berada di Bandung pada saat peristiwa pembunuhan itu terjadi di Cerebon. Di bulan yang sama, Saka Tatal, terpidana yang telah menjalani hukuman 3 tahun penjara, mengaku menjadi korban salah tangkap. Ia juga tidak kenal Pegi Setiawan. Tidak hanya itu, Liga Akbar yang sempat bersaksi di kasus pembunuhan Fina dan Eki, justru mengaku tidak mengetahui sebenarnya penganiayaan dalam kronologi peristiwa sesuai BAP. Atas pertimbangan-pertimbangan itulah, kuasa hukum Pegi Setiawan mengajukan pra-peradilan dan sidang direncanakan digelar pada 24 Juni 2024. Namun sayang, meskipun majelis hakim Eman Sulaiman dan tim kuasa hukum Pegi sudah datang, Polda Jabar tidak hadir alias mangkir dalam sidang pra-peradilan. Sidang pun akhirnya diundur hingga Senin 1 Juli 2024 mendatang. Di sisi lain, berkas perkara Pegi Setiawan telah dilimpahkan Polda Jabar ke Kejati Jawa Barat. Pihak Kejati akan melakukan penelitian selama 14 hari sesuai KUHAB. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!